Assalamualaikum anak-anak Selamat datang di kelas 2 ya Nah Alhamdulillah kita bisa bertemu Sekarang kita belajar bersama dengan Burisda ya Nah anak-anak sebelum kita mulai pelajarannya Kita berdoa dulu ya Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah Terima kasih Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah Terima kasih Amin Nah anak-anak sekarang kita akan belajar tema 1 Subtema 1 Hidup rukun di rumah Nah anak-anak Sekarang kita akan belajar tentang kalimat ungkapan Apa itu kalimat ungkapan? Kalimat ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya Gabungan kata bagaimana bu guru? Nah coba perhatikan ini anak-anak Ada ayah yang datang membawa Apa itu di tangannya? Anak-anak ayah membawa buah tangan Kata sang ayah Coba anak-anak di tangannya ayah ada buah apa tidak? Tidak ada Nah itu adalah kata ungkapan yang mana bu? Ini kata ungkapan yang bu guru lingkari Buah tangan bukan buah di tangan Jadi dua kata yang digabungkan Kata buah dan kata tangan Nah nanti artinya berbeda Apa buah tangan itu? Buah tangan artinya oleh-oleh Jadi ayah membawa oleh-oleh Paham ya? Pintar Nah anak-anak Selanjutnya kita akan belajar tentang Cara membaca dan menulis bilangan Coba lihat bu guru punya kubus Kubusnya berapa ini anak-anak? Satu Nah itu namanya satu kubus satuan Kemudian kubus tadi Buris dan susun menjadi panjang ini Ada sepuluh Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Nah jadi kubus yang berdiri ini Menjadi kubus sepuluhan Karena jumlahnya sepuluh Paham ya? Selanjutnya Kubus sepuluhan tadi Bu guru punya sepuluh Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Ada sepuluh kubus sepuluhan Berarti jumlahnya berapa? Ayo Sepuluh, dua, puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, delapan puluh, sembilan puluh, seratus Nah kubus sepuluhan yang jumlahnya sepuluh dikumpulkan menjadi satu seperti ini Ini namanya kubus ratusan Nah setelah itu kubus tadi mau buris dan gabung-gabungkan Sekarang lihat ini Buris dan punya kubus ratusan satu Kubus sepuluhannya berapa ini? Satu, dua, tiga, kubus sepuluhannya tiga Kubus satuannya itu dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Jadi ayo kita isi kubus ratusan satu berarti Berapa? Seratus Kubus sepuluhannya ada tiga berarti Tiga puluh Kubus satuannya ada delapan Kalau di jumlah berarti Seratus, tiga, puluh, delapan Mudah? Iya mudah sekali kan? Nah Jadi seratus tiga puluh delapan Dibaca Seratus, tiga, puluh, delapan Jadi kalau dibaca memakai huruf ini ya Nah anak-anak diingat Kalau ditulis berarti Seratus, tiga, puluh, delapan Memakai angka Selanjutnya Kita belajar tentang Pancasila Budhisa mengulangi di kalas satu sudah pernah ya Ayo Pancasila Sila ke satu lambangnya bintang Bunyinya ketuhanan yang maha esat Sila kedua lambangnya rantai Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ketiga simbolnya pohon beringin Berbunyi persatuan Indonesia Sila ke empat Lambangnya kepala banteng Berbunyi gerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Yang ke lima simbolnya padi dan kapas Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah anak-anak itu pasti sudah hafal dari kelas satu ya Nah sekarang Bu Rizda akan membahas tentang sila ke satu dan pengamalannya Sila ke satu sebelum kita membahas tentang pengamalan Pengamalan itu apa sih Bu? Penerapan Jadi yang dilakukan anak-anak yang sesuai dengan sila ke satu Nah sila ke satu lambangnya bintang Bunyinya ketuhanan yang maha esat Jadi kegiatan anak-anak sehari-hari yang berhubungan dengan Tuhan Apa saja kegiatan anak-anak Ya ada sholat, ada berdoa, ada mengaji Karena anak-anak mengaji berdoa kepada Allah Tuhan kita adalah Allah Nah ini contohnya anak-anak kalau dari agama lain Mereka beribadah di tempat ibadahnya masing-masing Itu juga pengamalan sila ke satu Karena di Indonesia banyak agama Bukan hanya agama Islam Itu termasuk pengamalan sila ke satu Paham ya? Nah selanjutnya gerakan berjalan Anak-anak pasti sering berjalan ya? Iya Nah lihat ini sikap berjalan yang benar adalah posisinya tegap Nih contohnya berjalan ke depan Kakinya melangkah ke depan Kemudian berjalan ke samping Kakinya juga berjalan Kemudian berjalan ke belakang Nah arahnya seperti ini anak-anak diperhatikan gambarnya juga ya Nah setelahnya berjalan berkelompok dengan rapi Jadi kalau anak-anak sudah masuk lagi sekolahnya Bisa olahraga Nah nanti berjalan berkelompok dengan kelompok temannya Sudah kangen ya sama teman-teman ya Nah anak-anak sekarang kita akan menyanyikan lagu peramah dan sopan Yang sudah bisa boleh ikut bernyanyi yang belum Coba didengarkan buku dulu ya Bukannya congkak Dinyanyikan panjang dikasih tanda garis Nah anak-anak Alhamdulillah materinya sudah selesai Jadi anak-anak supaya lebih paham Bisa diulang-ulang materi videonya Juga bisa dicatat ya Nah semoga ilmunya bermanfaat Tetap semangat jahat sehatan ya Wassalamualaikum